Dan ini kerasa banget, esensinya banyak ya. Kita akan coba pakai. Keinget bau, ini akan ikuti. Hai sahabat Nova, saya Melly. Kali ini saya akan mereview sebuah produk sheet mask dari brand Ario. Ini dia produknya. Kira-kira gimana ya dengan kualitas dari produk yang satu ini? Kalau penasaran jangan skip videonya, tonton sampai habis ya sahabat Nova. Tapi sebelum itu, saya juga mau ngingetin nih. Agar sahabat Nova selalu klik tombol like, serta nyalakan tombol notifikasi. Agar sahabat Nova nggak pernah ketinggalan jika ada video-video terbaru. Nah sahabat Nova, selain menggunakan skincare rutin pagi dan malam. Penting juga nih untuk selalu merawat wajah di setiap minggunya dengan menggunakan masker. Dan untuk masker sendiri tentunya udah ada banyak banget macam-macamnya. Dari mulai clay mask, ada gel mask. Dan ada juga yaitu sheet mask seperti yang saya udah pegang satu ini. Ini namanya adalah Ario 7 Days Mask T3 Plus M. Saya penasaran banget waktu kesempatan mau cobain ini. Karena ini adalah kandungan T3. Dimana kandungan T3 ini setahu saya ini ampuh banget sih untuk mengatasi masalah kulit berminyak dan juga berjerawat. Dan kalau misalkan kita lihat ini dari segi packagingnya, ini seperti halnya sheet mask pada umumnya, bentuknya tipis. Dan ini kerasa banget, esensnya banyak ya. Kalau misalkan kita lihat di bagian belakang, ini juga lengkap banget informasi yang diberikan. Saya akan coba bacain dulu. Di sini adalah sheet mask untuk merawat kulit wajah, esens dengan formulasi hypoallergenic yang berfungsi untuk merawat serta memperkuat kulit. Maskernya terbuat dari 100% vegetable cellulose yang mampu menampung esens dalam jumlah banyak. Jadi bisa diasumsikan bahwa produk ini mengandung esens yang banyak banget. Jadi wajah itu terhidrasi dan melembabkan secara sempurna ya. Jadi ini menarik banget. Dan untuk kandungannya sendiri, ini ada T3, ada Ceramide, ada juga Alantoin, dan lain-lain. Jadi ini saya udah penasaran banget sih mau coba produknya. Kalau gitu, kita akan coba buka dulu produknya. Udah kayak kertas gitu ya. Oke, kita lihat bagian dalemnya. Wah, esensnya banyak banget sih ini kalau kita lihat di bagian dalam. Semoga ini ukurannya pas ya dengan wajah saya ya. Agak susah ya bukannya. Oke, ini dia. Kita akan coba pakai. Oh, ini bau. Aroma titernya kerasa banget sih. Biasanya saya kalau membuat titri tuh keinget balik. Wah, ini lihat esensnya banyak banget sampai ke tangan-tangan. Oke sahabat Nova, ini akan saya diamkan 15 menit baru nanti kita buka sama-sama. Oke, sahabat Nova, ini udah 15 menit saya diamkan. Sekarang saya akan buka maskernya. Wah. Rasanya segar banget. Rasanya segar banget. Kita suka. Ini tuh esensnya banyak banget tuh. Bisa dilihat. Dan di dalam kotak ini juga masih ada. Jadi biasanya kalau udah esensnya gini, sisa esens yang masih ada bisa kita taruh ke tangan, ke leher, ke punggung, kemana-mana. Yang pasti jangan dibuang. Jadi menurut saya ini oke banget sih. Tapi hanya untuk memberi kelembapan serta kesegaran aja. Dan bagi yang penasaran kehabat Nova dengan harga dari sheet mask ini. Ini dibanderol dengan harga 19 ribu rupiah. Jadi kalau ditanya apakah produk sheet mask ini worth it atau enggak untuk dicobain. Jawabannya worth it sih untuk dicobain. Karena bikin wajib tuh segar banget. So, itu dia tadi review saya mengenai sheet mask dari Ariul. Semoga review ini demanfaat bagi sahabat Nova yang sedang mencari produk-produk sheet mask terbaru. Jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini ya sahabat Nova. Saya Melly, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!